Dalam pertandingan yang dipimpin oleh Wasit Yandi dari Tanjung Pinang pada minggu petang ini, tuan rumah busung AFC yang diperkuat sejumlah pemain top ini sejak dimulainya pertandingan berambisi untuk mencetak skor. Upaya itu tak sia-sia. Skor 1-0 tercipta lewat tendangan Temon, pemain belakang busung FC. Selanjutnya di babak kedua, Polres Bintan berupaya membalas ketinggalan, namun beberapa peluang belum berhasil. Justru busung AFC menambah skor jadi 2-0 berkat sepakan dari striker Poyot. Kepala Desa Busung yang juga manajer busung FC mengaku senang atas prestasi timnya. Terlebih, ini adalah gelar pertama sejak turnamen yang digelar pertama kali tahun 2014 silang. Terima kasih kerana teman-teman Bersambung 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 Bersambung. Terima kasih kerana teman-teman Bersambung 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 Bersamb Hal senada juga disampaikan Kapolres Bientan, AKBP tidak wulung dahono. Meskipun hanya runner-up, namun dirinya senang karena timnya yang awalnya hanya ikut berpartisipasi, mampu bermain di final. Sementara itu, Nanang, striker bosung AFC yang dinobatkan sebagai top score, bersyukur atas capaian ini. Sering bisa dapat top score untuk turun-turun mentar kami. Tim pemenang juara pertama dalam turnamen sepak bola ini, berhak membawa pulang uang perbinaan senilai 25 juta rupiah. Sedangkan juara kedua 20 juta rupiah, dan juara ketiga yakni bagan kampung dari kota Batam menerima 15 juta rupiah. Sedangkan pangkil AFC sebagai juara harapan mendapatkan hadiah 40 juta rupiah. Oktarian melaporkan dari Bientan. Kalau perhatiannya, mohon maaf. Satu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.